Sementara itu, pemirsa lima sindikat pencuri mesin traktor di sawah berhasil diamankan tim opsional Satres Krim Polaris Cilacap. Target mereka mencari mesin traktor yang ditinggal pemiliknya di sawah. Hanya butuh 10 menit mereka sudah bisa melepas mesin dari traktornya. Pada tanggal 21 April lalu sekitar pukul 8 pagi, Rojikin menyewa traktor milik GS untuk membajak sawah di wilayah Winong, Selarang, Cilacap. Karena belum selesai membajak sawahnya, traktor ditinggal di sawah. Namun keesokan harinya, pada tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 8 pagi pada saat traktor akan dipakai bekerja, mesin traktor sudah raib. Atas laporan GS pemilik traktor, tim opsional Satres Krim Polaris Cilacap langsung bergerak cepat dengan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Dari hasil penyelidikan mengarah kepada MU alias Heri, karena residivis ini sudah sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama yaitu pencurian. Hingga pada tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 8 WIB, dilakukan penggerbekan di salah satu rumah kos yang ia tempati. Selanjutnya, kelima tersangka berhasil diamankan berikut barang bukti berupa lima unit mesin traktor sawah, tiga buah kunci pas, satu buah tang, dua buah gergaji besi, satu buah sentar dan satu unit mobil kalia yang dipakai untuk pengangkut barang curian tersebut. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP, dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun. Dengan modus mengambil mesin traktor atau mesin yang digunakan untuk petani di sawah, ini kita ungkap kurang lebih pada tanggal 22 April kemarin di daerah Winong, Kesugihan. Sore hari dia gunakan traktornya, malam ditinggal di sawah, paginya mesinnya hilang. Totalnya ada 6 TKP, tapi satunya di wilayah hukum Banyumas. Kita sama ini, sama aku. Kenalnya dari kakaknya yang dipenjara. Kamu mintanya kan ke kakaknya.